Dari Nur Fauziah, Iwil kakak, Iwil bisa acting gak? Salam buat kak Iwil. Iwil, Iwil, kriwil. Bisa gak lah? Bisa, bisa lah. Coba kita tes ya. Coba lah. Acting marah. Lihat kamera tuh, acting marah gimana? Gak bisa. Tidak. Marah kan macem-macem yang harus teriak-teriak, diem aja. Bisa kayak, apaan sih lu? Gimana? Kayak judus banget ya. Kan marah, kalau marah semua orang jadi judus. Gak ada yang marah lembut. Coba, coba, coba. Marah, marah. Apaan sih itu orangnya ketawa juga? Sekarang coba acting seneng misalnya dikasih boneka sama orang, bilang makasihnya gimana seneng ya? Makasih. Gimana? Acting sedih. Misalnya sedih, Venus meninggal. Anjing kesayangan kita meninggal. Sedihnya gimana? Gue mau bye-bye ke Venus. Sedih dong, aku senyum. Iya. Nangis dong nanti. Emang dia gini sih ya, eksplorasi itu begitu aja deh. Gitu. Kakak, jadi kalau bisa ditanya bisa acting atau enggak, sebenarnya dia bisa. Cuma dia mungkin masih agak-agak malu-malu aja. Iya, soalnya kan ya maklum lah. Kakakku kan anak kuliah biasa. Ya, dia kuliah jurusan apa lah? Yotek. Nah, jadi udah ketahuan enggak ya belajar terus setiap hari. Bukan orang yang kayak 24 jam depan kamera, selfie-selfie atau enggak. Kayak ketawa-ketawa enggak jelas. Jadi emang dia orang yang lebih ketipikal, lebih pendiam, belajar, main dengan gadgetnya. Next, dari Tri Lestari. Ini dia kirim pertanyaan ke lemonwall at yahoo.com. Kenakalan masa kecil apa yang pernah kamu lakukan dan paling enggak bisa dilupain? Kalau aku ingat satu, ke rumah kakak mamaku yang paling gede, di daerah kebun jeruk. Terus itu kan dia ada ruang kerja, ada kursi yang bisa buat muter-muter. Itu aku putur, 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 udah dibilang pada jangan, jangan. Terus selama aku turun tuh, meleng tuh, semua pada meleng. Aku muter-muter, muter-muter, muter-muter. Nggak berhenti. Tiba-tiba aku jatoh, langsung patah tulang. Patah bahu. Dan itu kenakalan yang bener-bener saya mamaku kayak tuh, nyahok kan, rasain tuh, rasain. Bener-bener patahin aku, sampai aku sekitar sebulan nggak bisa mandi. Kalau hari ini angkat baju aja, aku kayak ee, 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 ee. Kalau kamu apalah naik sepeda, suka ngebut ya nggak sih? Oh iya, suka ngebut, kayak macem-macem, membalap gitu. Dia ngebut, kayak Valentino Rossi. Soalnya tuh hari. Maksudnya jatoh nabrak gerobak mie juga kayaknya. Iya, nabrak jatoh nabrak gerobak. Karena gara-gara dia nih, iya kita ngebut naik tanjakan. Tanjakan ngebut nih. Tiba-tiba ada gerobak mie, dia menghindar aku menghindar. Sampai ketemu di tengah. Bener deh, lebih lucu deh deh. Juviani Matasari dari email. Bagaimana cara memaknai arti kehidupan sedangkan kita belum menemukan jati diri? Wah berat nih, berat nih. Gimana lah, coba kamu. Kan kamu yang lebih dewasa? Pertama ya kita harus belajar mencari apa sih yang passion kita di mana, di bidang apa. Terus kalau udah ketemu ya tekunin terus itu. Terus bisa kata cintai pekerjaan kita ya. Cara memakanainya, kalau kita belum menemukan jati diri, mau gak mau kita harus belajar dewasa dulu. Kita harus belajar grow up supaya kita bisa tahu yang bikin kita bahagia itu apa sih di hidup ini. Yang bikin kita jadi senang, sedih, yang kita butuhkan itu apa. Karena dengan kita mulai grow up, pikiran kita juga mulai pasti akan lebih fokus. Kita pasti akan mulai kayak berpikir, hidup yang saya mau itu seperti apa. Terus dengan begitu kita akan lebih gampang buat memaknai kehidupan kita lah. Dan memang ujung-ujungnya setiap orang itu harus grow up. Itu intinya sih kalau menurut aku. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan itu pasti akan jadi suatu makna tersendiri buat kita. Entah itu makna yang baik atau makna yang buruk. Dan bisa juga jadi pembelajaran, bisa jadi suatu hal yang kita banggakan nantinya. Jadi emang intinya sih begitulah.